Halo guys kembali lagi dari Total Technic Drawing kita akan membahas cara import ya impornya PDF ke DWG atau ke AutoCAD ya sebagainya ada yang banyak nanya disini saya sudah ada apa gambar PDFnya mau jadi import ke apa ke AutoCAD ya AutoCAD nya saya import nah disini posisinya apa kita buka dulu ya AutoCAD nya saya gunakan AutoCAD 2024 kita pilih disini new terus disini kita cari pertama kan home kita pilih ke ancient terus disini ada PDF ya kita klik aja PDF import terus cari yang PDF yang yang akan dimasukkan ke AutoCAD nya disini saya sudah ada ya Speedport tinggal kita open nah disini kita disuruh kita yang tiga ini harus dicentangin ya kenapa harus dicentangin ya biar bisa ngedit eh gambar yang di PDF itu ya biar bisa diedit kemarin PDF itu tinggal kita oke nah hasilnya seperti ini ya udah kebuka tinggal coba kita lihat nah disini apakah bisa diedit tentu aja bisa diedit ya di sini kan posisinya apa bisa nyatu ada apa ibaratnya bisa diukurkan coba kita gunakan eh ukuran mana ukurannya ya dimension kita gunakan ukuran coba kita ukuran yang separa ukurannya seperti ini ya bisa ya dan seterusnya nah kemarin itu ada sebagainya karena ada yang bisa ada yang nggak bisa nggak bisa ya itu dia PDF-nya dari buatnya dari apa apakah dari software lain itu nggak bisa kadang-kadang nggak bisa ya nggak support gitu ya di AutoCAD itu kadang-kadang dipromat ke apa Sketchup ke AutoCAD itu dia kadang-kadang nggak bisa nggak support atau di software lain lah seperti kaya software atau desk lain lah sebagainya ya kecuali dia oh apa dibuat PDF-nya di AutoCAD seperti itu ya contohnya kita buat di PDF-nya tanya dulu apis nanti PDF-nya di apa di Sketchup terus dibuka di AutoCAD apakah bisa ya tergantung dari spacing-nya pertama Sketchup-nya itu tahun berapa tuh contohnya tahun 2020 ya Sketchup-nya terus dibuka AutoCAD-nya tahun 2017 dia tidak bisa support ya karena dia beda tahunnya ya dia harus lebih lebih tinggi dari Sketchup-nya seperti itu ya karena nggak bisa atau dari software lain nggak bisa kalau bisa seperti itu aja ya jadi contohnya pembuatan pertamanya harus di AutoCAD ke PDF-nya jadi dibuka di AutoCAD juga bisa bisa support 100% seperti itu ya oke itu dia guys cara apa cara PDF ke AutoCAD semoga membuat video-nya maaf kalau ada kesan dari kata bahasa saya yang kurang mengerti kalau ada masih banyak pertanyaan silahkan komentar atau ke IG juga bisa ya tanya-tanya oke sampai jumpa kembali guys selamat menikmati selamat menikmati